Bayi perempuan lahir bermata satu dan tanpa hidung di Panyabungan, Mandailing Natal. Laporan wartawan media Nanda Batubara, ribuntandahubungmedan.com, Mandailing Natal, warga Panyabungan, Mandailing Natal, digegerkan dengan kelahiran bayi perempuan bermata satu. Bayi ini lahir secara sesar di RSU Panyabungan Kamis tanggal 13 September tahun 2018. Selain hanya memiliki satu mata, bayi malang tersebut juga tidak memiliki hidung. Benar, tadi siang sudah kami lihat, kondisinya sangat memprihatinkan, kata Kepala Dinas Kesehatan Pengkap Mandailing Natal, Syarifuddin Nasution. Kelainan ini, membuat sang ibu Surianti dan suaminya yang merupakan pekerja tambang masih syok berat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bayi perempuan itu merupakan anak kelima mereka. Orang tuanya masih sangat syok. Mereka juga kurang kooperatif dan cenderung menutup diri, ujar Syarifuddin. Syarifuddin mengatakan, kelahiran bayi seperti ini juga pernah terjadi di luar negeri. Terakhir di Mesir, rata-rata bayi tersebut tidak bertahan hidup lama. Kata dokter anak ini kejadian yang ketujuh di dunia. Dan rata-rata tidak bertahan hidup lama. Yang di Mesir meninggal beberapa jam setelah lahir, kata Syarifuddin. Menurut Syarifuddin Nasution, anak kelima dari perempuan berinisial S ini lahir secara sesar di RSU Panyabungan, Kamis. Tanggal 13 September tahun 2018. Meski dilahirkan secara sesar, kata Syarifuddin, bayi itu tidak prematur. Berat badannya juga terbilang normal seperti bayi yang baru lahir pada umumnya. Saat dilahirkan, bayi tersebut tidak menangis dan denyut jantungnya lemah. Tahirnya sesar, tapi tidak prematur. Beratnya 2,4 kg. Waktu lahir juga tidak bagus, bayinya tidak menangis dan tidak ada gerakan. Denyut jantungnya juga di bawah 100. Jadi kondisinya sangat parah, katanya Syarifuddin saat dihubungi. Kelahiran bayi perempuan bermata tanpa hidung. Di Panyabungan, Mandailing Natal, membuat heboh. Syarifuddin mengatakan, terdapat beberapa kemungkinan penyebab kelainan tersebut. Kalau kata dokter spesialis bayi yang tadi melihat bersama kami, ada beberapa kemungkinan penyebab. Pertama bisa jadi karena obat-obat yang dulu, dikonsumsi si ibu. Kemudian bisa juga karena virus, ujar Syarifuddin. Syarifuddin pesimistis bayi perempuan tersebut dapat bertahan hidup lama. Sebab kelahiran bayi seperti juga pernah terjadi di luar negeri. Rata-rata meninggal beberapa saat setelah dilahirkan. Ini kejadian yang ketujuh, yang terakhir di Mesir dan meninggal beberapa jam kemudian. Kalau kata dokter bayi, bayi perempuan itu tidak akan bertahan lama hidup. Kalau yang di Mesir meninggal 5 jam setelah dilahirkan, ujar Syarifuddin. Kelainan ini, membuat sang ibu Surianti dan suaminya yang merupakan pekerja tambang masih syok berat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bayi perempuan itu merupakan anak kelima mereka. Orang tuanya masih sangat syok. Mereka juga kurang kooperatif dan cenderung menutup diri, ujar Syarifuddin. Syarifuddin menambahkan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Di samping orang tua bayi yang masih syok serta menutup diri, kondisi bayi itu juga sangat lemah. Sehingga, kata Syarifuddin, mereka belum dapat merujuk bayi ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih mumpuni. Sekian berita aneh minggu ini, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan.